...ratusan pendukung salah satu calon kades mengamuk karena sang calon kades tidak lolos dalam seleksi pilkada warga merusak aula desa dan membakar sepeda motor. Seperti inilah aksi ratusan warga desa Waringin Sari Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur saat merusak aula kantor desa Waringin Sari karena tidak terima calon kades yang diusungnya tidak lolos seleksi pilkades. Selain merusak aula desa, masa juga membakar motor di halaman kantor desa. Kabupaten Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto menyatakan aksi masalah yang anarkis terjadi Senin kemarin. Aksi dipicu kesalahpahaman antara masa pendukung salah satu kades dengan tim panitia pilkades. Masa kesal karena calon yang diusungnya gagal masuk bakal calon pilkades. Yang diamankan tidak ada karena tidak ada korban, tidak ada banyak orang marah-marah bakar saja. Itu pendukung yang dikambang? Itu tidak tahu kita pendukung siapa, yang penting masyarakat sana, bakar-bakar kayu, sudah. Situasi di lokasi? Aman, tidak ada apa-apa. Karena ini, ada calon yang tidak lulus, tapi sebenarnya dia lulus. Salah nilai gitu loh, panitia yang tidak salah. Ya kan? Kalian monitor kali ya. Saat ini kondisi desa Waringin Sari sudah berangsur-angsur kondusif. Setelah pihak aparat kepolisian dan TNI mengadakan dialog dengan warga dan tim panitia pilkades. Heri Setiawan, Bandung TV